Intro Pasca membuat laporan kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan, akhirnya dua wartawan media online menghadiri panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan perdana di Polres Pelabuhan Belawan. Surat panggilan kepada kedua wartawan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim AKP Kadek Cahyadi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi itu dilayangkan oleh Polres Pelabuhan Belawan tertanggal 29 Januari 2021, di mana di dalam surat panggilan tersebut, kedua wartawan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pengancaman sebagaimana diatur di dalam pasal 335 KUHP. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Juru Periksa Polres Pelabuhan Belawan Aibda Aedalimunte itu berlangsung selama 2 jam. Sebanyak 13 pertanyaan diajukan kepada kedua wartawan tersebut. BPC atau Belawan Persklub Irwan Pane berharap agar kasus pengancaman terhadap dua orang anggotanya tersebut terus ditindaklanjuti oleh Polres Pelabuhan Belawan. Dalam hal ini ada satu bentuk bangunan yang tidak mempunyai IMB. Dari sinilah persoalannya ataupun permasalahan yang jadi sedikit pisru yang sampai akhirnya pada persoalan ini. Jadi seperti seorang AU sebagai pengusaha maunya kalau seandainya ada PES atau media atau pengusaha wartawan dia harus mengikapi dengan ariflah. Jangan seperti apa yang disampaikan, rasanya katanya ada sedikit atas ancaman. Jadi ini sebenarnya tidak baik untuk kepada dia sendiri dan juga kepada seluruh OPNU-OPNU PES yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Dari Belawan Sumatera Utara, Par Sarawansi Torus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.